Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode minggu ini, tanggal 8 Mei sama dengan 12 Mei 2023. Jadi seperti biasanya, untuk analisa saham mingguan, saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Yang kali ini saya akan bahas mengenai saham big banks. Jadi kalau kita perhatikan, memang di awal bulan Mei ini, yang kebanyakan orang katanya di bulan Mei itu tapi itu hanya suatu kultur atau kebudayaan atau kebiasaan yang zaman dahulu. Jadi di bulan Mei biasanya kebanyakan pasar modal, terutama di pasar saham itu turun. Tapi saya di sini, di Dambas itu, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, jadi bukan ke event-nya. Kurang lebih itu saja untuk pembukaannya, terus saya akan tampilkan grafiknya untuk saham perbankan yang saya bahas, kebanyakan big banks ya, atau bank-bank yang buku 4 ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha 4 ya. Saya mulai langsung dengar yang pertama adalah untuk saham BBCA. Kalau kita perhatikan di sini, akumulasi atau net buy asing itu masih lumayan besar ya, walaupun cenderung mendatar ya. Setelah dia mencapai high-nya di sini, 9.200, saat ini dia sudah testing MR20 ya. Jadi, kalau yang bertanya, Pak Sunar, apakah saatnya untuk buy untuk BBCA? Boleh, kalau Anda mau trading, tapi kalau mau invest, mungkin kalau mau harga murah, Anda bisa tunggu buy a weakness di MR20-nya, atau kalau kita bicara mengenai BBCA, saat yang terbaik untuk buy, itu kalau kita perhatikan ya, kita bisa menunggu di MR200-nya, seperti itu ya. Ini yang merah ini MR200-nya. Jadi, kalau dari bawah ke atas, kalau dia sudah berhasil menembus ke atas MR200-nya, itulah kesempatan untuk buy. Nah, kalau dari atas, kalau dia turun, nyentuh MR200-nya, kemudian kalau dia berhasil ribon, mantul ke atas, disana lah kesempatan untuk buy. Nah, MR20 ini juga untuk acuanya. Jadi, kalau dia memotong ke atas MR20-nya, itu biasanya dia, uptrend-nya dia akan lancar naik ke atas ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk BBCA ini saham yang luar biasa banget, jangan takut ketinggalan atau ketinggian untuk BBCA. Jadi, selama ini profit-nya masih lumayan bagus ya. Memang ada penurunan, tapi itu kalau kita lihatnya dari kuartal ke kuartal ya. Dari kuartal 1 ke kuartal 4. Sebenarnya perbandingannya nggak Apple-Apple ya. Jadi, kalau mau Apple-Apple itu perbandingannya kuartal 1 2023 harus dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya. Istilahnya EOY ya, year on year ya. Jadi, same portal tapi tahun sebelumnya. Nah, di sini MA200-nya kalau kita perhatikan, ini sebelumnya sudah dikasih kesempatan ya untuk buy. Kalau misalnya ditinggal jauh, untuk yang terdekatnya, untuk trading, Anda bisa menggunakan MA20-nya. Kalau investasi, Anda bisa tunggu di area sekitar MA200-nya di 8462 ya. Maaf ya, 8462 itu MA200-nya saat ini. Jadi, sekitar 8400 berbandingan 8500. Atau sekitar area yang saya gambarkan nanti, 8250 ada kemungkinan dikasih ya nanti ya. Ya, bukan berarti saya mendapatkan yang jelek. Enggak. Karena pasar saham itu selalu memberikan kesempatan kita untuk buy. Contohnya di sini, dia naik tinggi, kemudian dia koreksi di MA20-nya, memotong MA20-nya dari bawah ke atas, di sana sebenarnya untuk buy. Jadi, ini juga sama. MA20-nya masih mengarah ke atas, dia sudah dipotong ke atas ya. Jadi, sudah testing ya. Nah, di sini kalau yang sudah punya, Anda tinggal pasang saja trading stop-nya atau stop loss-nya di low-nya 8875. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, nah, kalau kita lihat di sini, higher yang terakhir di 9.050. Di sini juga 9.050. Jadi, kalau dia naik ke atas 9.050 untuk BPCA, boleh buy. Kemudian setiap kelepatan 100 rupiah, kalau mau tambah lagi, average up, silakan. Dan dia akan menguji 9.200. Kalau 9.200 dia naik lagi, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Tapi saya ingatkan ya, mungkin di sini pas ntar higher high, tapi kemudian dia turun loh. Bahkan dia koleksinya dalam ke 8.050. Yaitu yang sering saya sebutkan ya. Jadi, kalau kita bicara mengenai trading, dinamikannya, jangan lupa pesan trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau misalnya harganya turun, belum tentu analisa kita salah, karena kita nggak bisa mengatur market-nya. Tapi saya bukan berarti menyalahkan market-nya. Saya tidak pernah menyalahkan market-nya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini masih bagus trend-nya. Kalau mau buy high sell higher, silakan. Mau tambah lagi, silakan. Mau buy sekarang, boleh pasang stop loss-nya paling dekatnya. Di sini low-nya 8.875. Kalau terlalu dekat stop loss-nya, Anda bisa pasang agak jauhan di 8.500. Intinya di sini, Anda bisa menggunakan area buy weakness 8.500 atau 8.250. Tapi kalau turun di bawahnya 8.250, saran saya jangan buy weakness, karena kalau dia turun lagi di bawah 8.250, ada kemungkinan dia akan turun sampai di bawahnya 8.000. Memang di sini dia rebound pas sunar. Katanya BPCI itu bagus. Kenapa nggak langsung buy aja kalau dia turun dalam? Memang benar sih, kalau turun murah. Tapi kadang-kadang kita harus beli, tunggu konfirmasi. Jadi kalau dia breakout higher high, kita harus buy. Buy-nya bertap saja. Di sini, kalau mau buy weakness, tadi sudah saya sebutkan ya, ada dua level ya. Mau buy sekarang boleh. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya itu bank mandiri. Ini juga sama, masih tetap hold ya. Ini sebelumnya saya sudah sarankan hold. Jadi selama masih di atasnya 5.000, untuk bank mandiri ini masih cukup menarik. Dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 5.500 dengan targetnya di 6.000 ya. Jadi memang trading risk-nya lebar ya. Anda usahakan buy on weakness dekat 5.000 aja. Kalau sentuh 5.000, kemudian rebound, kita berusaha buy. Atau, ini kan lagi testing MA20-nya. Kalau kita lihat di sini, ini high-nya di sini maksimum di 5.250 ya. Sebelumnya di 2 Mei di sini ya, dan 3 Mei. Nah, kalau dia naik atas 5.250, kalau Anda mau tambah lagi, average up silakan. Atau yang mau buy high setelah air silakan, masih bisa naik atas 5.500. Kita jangan terlalu kaku. Artinya, wah Pak Sunar, ini sebelumnya gagal loh. 5.500 dia gagal dua kali. Jika sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini high-nya sampai, ini sebelum stock split ya, untuk bank mandiri ya. Di sini high-nya di sini, dan kemudian di sini, ternyata masih bisa breakout lagi ya. Apakah itu efek dari stock split ya? Saya lupa stock split-nya kapan ya. Tapi menurut saya sih, kita jangan terlalu takut, kalau dia breakout, berarti nanti turun lagi, belum tentu ya. Seperti itu ya. Tapi yang penting adalah, kita pasang trade stop-nya dan stop loss-nya. Memang trading range-nya lebar ya. Trading range itu area batasan antara support dan resistance-nya. Seperti itu ya. Mungkin cukup. Berikutnya BBNI. Kalau kita lihat BBNI ini, dia memang masih di bawahnya MA20. MA20-nya ini cenderung mendatar, jadi kalau mau buy sekarang, itu sebenarnya tanggung ya. Karena dia itu berusaha tembus ke bawah support-nya 9.375 yang saya gariskan ya. Jadi kalau mau tunggu, Anda beli tunggu bayi weakness di 9.000 atau 8.825. Itu untuk BBNI. Nah, kalau misalnya tunggu bayi weakness di bawah ini ya, saya kotakin perpanjang aja, 8.825 atau 9.000, nggak dikasih. Kita bayinya, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 9.375, taget restrikannya 9.600-10.000. Nah, selama bertahan data-nya 8.825, sebenarnya BBNI ini masih ada perleng untuk breakout ke atas 10.000 ya. Seperti itu ya. Jadi memang sih ini masih lesu ya. Tapi kalau mau bayi weakness, silakan tunggu di 9.000 atau 9.000 atau 9.375 ya. Kalau dia naik, barusan kita bayi. Atau kalau kita lihat di sini, paling cepat kalau mau curi start ya. Naik ke atasnya 9.325, kita barusan bayi ya. Jadi kalau naik, kita tambah lagi. Tapi kalau turun, jangan di every stone ya. Kalau habis beri itu, cukup ya untuk BBNI. Tapi berikutnya untuk BBRI. Kalau kita lihat di sini, BBRI ini MA20-nya mengarah ke atas. Ini dia berusaha untuk breakout dari resistannya. Jadi asing ini akumulasinya masih lumayan ya. Kalau kita lihat di sini, di BBNI masih lumayan juga akumulasi asing. BMRI, walaupun dia turun, tapi dia masih cenderung lumayan banyak ya. BBCI juga masih bagus. Ini masih bisa naik lagi ya. Jadi BBRI ini ada kemungkinan nggak pas naik breakout? Ada. Jadi solusinya, kita bisa buy out of weakness di MA20-nya di sini ya. MA20-nya di 966,75. Jadi di sekitar 5.000-an lah ya. Kalau mau buy out of weakness. Artinya kalau dia turun di banyak 5.000, jangan langsung buy. Buy-nya tunggu kalau dia sebasis lipon atau mantul ke atas 5.000. Nah, kalau turun di banyak 5.000, saran saya lebih baik jual dulu. Memang di sini sama dengan area buy out of weakness-nya. Tapi kalau dia sudah punya, ya kalau dia turun ya, apalagi kalau turun di banyak 4.000, 8.000, 60.000 ya. Garis air berikutnya yang di sini ya. Lebih baik jual dulu Anda tunggu buy out of weakness di area 4.700 atau 4.600. Ini area buy out of weakness yang di bawah. Nah, kalau kita bicara mengenai trading di saham, buy out of weakness kita nggak dikasih. Ya kita buy high and higher. Naik ke atas 5.000, 275. Kita payah target berikutnya di 5.000, 450. Ya seperti itu ya. Nah, kalau naik lagi, kira-kira target price di mana? Ini kok fibonasi extension 161,86 persen ya. Yang pernah saya gambarkan. Itu sekitar 5.750. Jadi untuk BBR ini masih ada kemungkinan untuk breakout naik lebih tinggi lagi nggak? Mas Ntar, ada ya. Tapi kalau yang takut ya buy out of weakness saja atau buy-nya bertahap. Kalau dia naik, kita tambah lagi ya. Breakout kita tambah lagi. Atau buy high and higher. Tapi kalau turun, jangan di every stone ya. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kemudian kalau dia rebound lagi, entah itu nanti di MA20 atau di garis yang sudah saya berikan, Anda boleh buy. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini cukup akurat. Karena saya dari beberapa yang sering nonton, yang ngikutin saya itu mereka suka banget karena garis-garis ini sangat mematuh. Jadi mereka itu tinggal pasang automatic order aja. Dia nggak perlu mantau markas setiap waktu dan kebanyakan garisnya lumayan akurat. Jadi kalau dia turun lebih baik jauh dulu, nanti biometrist dibawahnya, kalau dia sudah berhasil ribon lagi atau dia berhasil higher-higher lagi ya. Nah kita buy. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BNGA. Jadi ini dia tutup gapnya dividen ya. Jadi saya sudah bahas sebelumnya untuk BNGA. Yang mau buy sekarang, apakah nanti takut turun lagi Pak Sunar? Kalau misalnya Anda takut turun, Anda boleh buy minus di 1200. Ini sudah saya sebutkan ya. 1200, 1150, atau 1100 ya. Memang paling dekat di 1200. Tapi kalau 1150 nggak dikasih, ya 1200 di bon ya kita buy. Atau ketika MA20-nya dipotong lagi ke atas, ya kita baru sampai. Nah kalau mau tunggu lagi di MA20-nya, boleh kita tunggu di 1280-an ya. Jadi kalau dia turun di banyak 1280, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil ribon atau mantur ke atasnya, menjelang rendah depan, atau besok paginya kita buy. Nah di sini kalau minggu ini dikasih naik ke atas 1320, kita buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 135, kita tambah lagi average up, target pasit tekan-nya di 1370. Ini masih memungkinkan ke 1500. Jadi untuk BNGA ini, selama dia masih bertahan di atas yang 1200, ini target 1500 masih memungkinkan ya. Seperti itu ya. Ini dari 2018 ya. Memang dia itu, kalau kita perhatikan, ini kenaikannya lumayan menarik ya. Kalau misalnya takut kena resistennya, Anda tunggu aja buy. Buatnya di MA20-nya paling dekat banget ya. Atau di 1200. Atau tengah-tengahnya sekitar 1290 lah ya. Menurut saya itu lumayan menarik. Jadi tunggu di sana, kalau mau buy. Buatnya atau sekalian buy high selahir. Jadi kalau dia break out, kita buy, naik lagi, kita tambah lagi ya. Jadi jangan takut ketinggian. Karena saya sudah sering disemburkan, Anda beli dimanapun juga. Entah itu di atas, di tengah-tengah, di bawah. Setelah Anda beli, tiba-tiba turun lagi, bisa aja. Mungkin satu detik kemudian turun, bisa aja. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak. Tapi itulah kenyatanya. Ya, kurang-kurangnya seperti itu. Yang berikutnya itu BRIS. Nah, BRIS ini masih side-ways ya. Jadi area buy weakness, saya sudah gambarkan, ini supportnya terdekannya sebelumnya 190, dan resistennya 1800. Ini memang di tengah-tengahnya dia rapi ya, di sekitar MR20-nya. Jadi kalau mau tunggu buy and weakness ya, sekitar 1290-an, atau kalau kita perhatikan di sini, ini low-nya di 1665 ya. Jadi kalau dia turun banyak 1665, jangan buy dulu. Kalau dia naik ke atas 1690, kita percent buy. Atau buy weakness di area 1545, atau di 1410 ya, ada dua area di sini ya. Jadi kalau turun, jangan langsung buy. Tunggu ribon mantul ke atas. Tapi kalau turun di bayang 1410, jangan buy weakness lagi. Ceritanya nanti bukan buy weakness, tapi Anda tangkap bisa jatuh. Karena kalau dia turun banyak 1410, ini bisa turun lebih dalam lagi ya. Memang di sini dia hanya sampai 1285 ya, tapi sebelumnya dia gagal, dia bisa turun sampai 1100-an ya, 1095, itu lunya. Jadi untuk BRIS ini, payahnya bertap-paca, apakah ada asli koperasi bagian dividen, dan lain-lain, saya nggak tahu, silahkan cek sendiri, apakah sudah bagian dividen atau nggak, saya nggak tahu ya. Jadi saya di sini hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih seperti itulah, ini untuk saham-saham perbankan ya. Jadi kalau dalam minggu kedua bulan Mei ini, menurut saya sih masih ada peluang untuk IHSG naik lagi, karena kalau dari data pertumbuhan ekonomi kita juga cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kalau kita lihat di media, data ekonomi PDB bagus, tapi kok harganya IHSG-nya hancur gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat ya sekalian intip untuk komposite ya. Ya ISG ya. Ya koreksinya ini lumayan menarik. Jadi kalau sekitar 6.700, itu kalau mobile interest boleh di 6.700, atau kalau kita lihat di sini, ini high-nya yang sebelumnya. Ini kalau kita lihat swing high di sini kan sekitar 6.8-6.7-annya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 6.8-6.60-an, untuk indeksnya itu lumayan menarik. Bisa buli sampai ke 7.000 lagi masih bisa. Jadi kita jangan terlalu takut, oh Pak Sunar, katanya resesi dan sebagainya. Kalau saya sih ya, kita kalau trading di saham atau investasi di saham, kita fokusnya ke perusahaannya. Jadi ke harga sahamnya. Jangan terlalu fokus ke resesi lah, yang lain-lainnya. Itu tugas ekonomis ya. Maksudnya ahli ekonomi yang memprediksi ya. Istilahnya itu ekonom ya. Jadi saya itu dulu waktu di Jakarta ketemu dengan salah satu pakar ekonomi BCA. Dia menjelaskan, jadi pakar ekonomi dengan tekanan analis saham itu berbeda. Jadi jangan sampai kita itu menganalisa saham, terus kita itu istilahnya bahasa Jawanya itu yoyo. Kita juga mau jadi analis makroekonomi, mikroekonomi, mikro juga ekonomi gitu ya. Usainya kita mau jadi ekonom gitu ya. Padahal itu bukan bidang kita. Jadi kalau Anda investor atau trader ya, Anda fokusnya di emitenya, pergerakan harga sahamnya, dan juga fundamentalnya juga dilihat ya. Apakah perusahaannya bagus, atau kalau dia naik, jangan-jangan cuma sekedar gorengan aja, beberapa pihak atau pandar gitu ya, katanya dalam tanda petik ya. Kita bisa lihat juga fundamentalnya. Tapi kalau mengenai resesi lah, apa dan sebagainya, itu serahkan aja ke pakar ekonom ya, yang ahlinya. Jadi kita fokusnya tetap ke saham, nggak gagal fokus lah, seperti itu ya. Jadi cukup, yang berusaha karena ada saham profit, jangan lupa subscribe, like, jangan lupa nonton video yang lainnya, yang sudah saya buat, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian di akhir video, saya doakan semuanya, selalu sehat, damai, entah itu damai dengan tetangga, damai dengan keluarga, dan juga teman-teman, dan sejahtera selalu. Saya percaya kita semua akan selalu diberkati yang luar biasa ya. Jadi tetap semangat. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih.